Kesalah istrinya jarang pulang, seorang pria di Cakung, Jakarta Timur tega menganiaya anak tirinya yang baru berusia 2 tahun hingga meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang korban ke saluran air. Warga Cakung, Jakarta Timur digegerkan dengan penemuan jenazah seorang balita di saluran air di kawasan industri Pulau Gadung. Setelah diselidiki polisi, korban diketahui berinisial EMA dan berusia 2 tahun. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, aparat Mapolres Metro Jakarta Timur kemudian menangkap Cece Suhen di ayah tiri korban. Juru parkir ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Bogor, Jawa Parak. Tersangka mengaku nekat menganiaya anak tirinya dengan tongkat aluminium karena kesal istrinya jarang pulang ke rumah. Korban telah mengalami kekerasan fisik dengan dipukul menggunakan tongkat berupa tongkat aluminium di bagian dada, bunggung, kaki, dan di bagian buka. Sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Selanjutnya setelah korban meninggal dunia, korban dibawa dengan menggunakan kendaraan bermotor, dibawa ke kali cakung. Dan korban dibuang di sana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.